Halo guys kembali lagi jadi video kali ini ada pemasangan bilet di vario LED new gen2 ini guys dan untuk konsepnya ini full RGB lagi nih ya dan ini konsep yang belum pernah saya bikin guys ya cuman di bagian slot sih yang membedakan ya dan untuk biletnya ini menggunakan Turbo S8 variant double bilet terus ada penambahan D2 nya juga ya pakai D2 Pro laser filter guys dari bulais juga guys dan ya ini cuman pengen saya review aja lah ya jadi bukan tutorial guys nah ini saya coba jelaskan bagian mana bagian ini dulu ya bagian retrofit nya Nah untuk retrofit ya kondisinya ya seperti ini ya udah sama guys tekniknya dengan yang sebelum-sebelumnya ya Nah bagian belakang seperti ini ini menggunakan box X5 yang dibagi jadi dua setengah-setengah gitu jadi seperti ini dan pakai leveling dari ayoto guys dan untuk leveling sekarang ini udah bisa dibongkar pasang ya jadi udah saya bikinkan seperti ini guys jadi kalau di teknik sebelumnya kan dipaten di lem gitu ya Nah sekarang ini Oke lah ini karena banyak yang komen juga guys itu leveling dipaten Bang itu jadi makanya ya oke lah kayak gini guys nah jadi bisa dilepas ya terus untuk perkabelan ya kurang lebih kondisinya seperti ini ini lumayan banyak soketnya karena ini nih bagian devil ini devilnya beda guys modulnya guys jadi kanan kiri ini bisa disetting masing-masing ya dan ini modulnya nih ini modulnya ya ada dua di dalam ya ada dua modul ya seperti biasa udah yang menggunakan led lamp itu aplikasi led lamp itu guys pokoknya guys modulnya guys dan untuk alis ada di sana tuh alisnya ini satu modul dengan lampu serot ya jadi lampu serot itu ini sama dengan alis ininya untuk modulnya ya jadi ya pokoknya ikut alis lah ini untuk lampu serot ya dan ya ini soket saya jelaskan dari sini dulu ya ini ada relay untuk indikator pas bimnya jadi kalau untuk variolet new gen 2 ya ada penambahan relay untuk menghidupkan indikator pas bim ya dan ini ada dua soket untuk ke lampu devil kanan dan kiri di dalam ada dua modul terus ini ya untuk jalur senja dan sen kanan sen kiri ya yang masuk ke sini ini soket D2 nya terus kemudian ini untuk lampu devil juga ini sama dengan ini nih terparalif sini pakai 6 pin yang mana dia nyambungnya kesini nanti kesini sama kesini ya dan dia beda juga bisa ya nanti bakal disilang guys jadi kalau seandainya maksudnya modul yang disini satu jalur sama yang disini nih ngilang pokoknya lah ya nantilah nyalanya bakal saya sepilkan seperti apa ya hasilnya dan ini ini untuk ke biletnya jalurnya ya untuk minus lampu utama sama dim ya dan ini modul D2 nya ada di sini guys ada dua yang pokoknya udah dibaut seperti ini dan ini blowernya seperti ini belakang nah seperti ini soketnya ini dia ada empat pin ya soketnya ya Oke jadi untuk bagian batoknya seperti ini retrofitnya ya terus untuk bagian biletnya nah kurang lebih seperti ini untuk hasil pemasangannya ya belakangnya seperti ini guys tuh nah ini soket kemana nih Oh ya ini yang ke sini nih ke lampu alis ya pokoknya satu jalur modulnya ada di sana tuh ada di frame nya guys sekarang bagian frame nah ini dia untuk bagian frame modulnya ada di sini untuk modul lampu alis ini juga ke lampu serot yang modulnya ya ini soketnya nih yang tadi empat pin nah ini nih ini Oh ini yang ke jalur ini nih ya pokoknya ini sama-sama empat pin guys tapi ya udah saya tandain ya sama ya pokoknya ini ke sini nih jadi bukan bukan begini nyoloknya ya kesini pokoknya lah untuk modul ini menggunakan dari HSJ lighting ya sama alisnya juga iya sama pokoknya dari HSJ lighting menggunakan tipe LED yang set view ya untuk alisnya untuk send ini langsung menggunakan RGB ya jadi bukan tidak ada LED warna juga kuning guys ini pakai smartlet OS 282 USB langsung RGB nanti send running nya langsung sejajar begini thread sini guys jadi boskret itu ini makanya ada relay lagi ya di sini ya tuh iya pokoknya sistem yang saya pakai selalu begini guys kalau RGB pokoknya lah ya apalagi ya udah ya keadaan Oh ya untuk saklar guys ini untuk saat levelingnya ya untuk potensionya menggunakan dari ayoto kalau ayoto kan menggunakan potensi seperti ini untuk leveling terus untuk saklar fixernya ini pakai original minda ya Nah itu gitu kardusnya nah untuk pemasangannya seperti ini nah ini saklar fixernya ini soket soketnya di sini ada relay nah ini yang banyak pertanyaan juga kalau untuk variolet new gen1 gen2 katanya sama aja jadi kalau sudah ada relay di luar di dalam nggak perlu relay enggak guys beda cara cara kerjanya ya jadi apa ya bukan cara kerjanya fungsinya beda guys antara yang relay yang di dalam sana dengan yang di luar ya Nah ini untuk saklar fixernya ini ini sudah PNP ke variolet new gen1 ataupun led new gen2 sama-sama bisa dipasang ke led begin 1 ataupun led new gen2 ya Nah kalau untuk led new gen1 ya ini udah cukup segini saklar begini udah cukup dan saklar pas BIM pasti udah hidup kalau untuk led new gen1 tapi kalau untuk led new gen2 ini ya harus ada relay yang di sini juga jadi seperti itu guys jadi beda apa ya pengfungsiannya itu beda ya ini hanya fungsi untuk saklar apa ya jalur standarnya aja jadi seperti itu nah ini soketnya ini yang ke relay ini yang ke nanti ke sini ke leveling ini belum bisa saya bikinkan soketnya ya dan ini ada tombol untuk D2 untuk nyala warna kuning ya pakai Stanley seperti ini dan ini sengaja saya agak panjangin seperti ini jadi biar customer nanti ya bebas ya ingin taruh dimana jadi bisa dijangkau lah mau ditaruh di bagian stang atau di bawah ya terserah nanti ya gimana ya untuk saklar ininya ini ya ke soket aslinya udah ya ke oriannya ya PNP nya dan ini relay nya ada tiga buah relay seperti ini ini soketnya ya kesini nih ya pokoknya semuanya udah PNP guys jadi nggak ada kabel-kabel yang dipotong nanti ya untuk pemasangannya ini kabel merah ke plus aki langsung dan ini ke ground yang ini sudah tinggal colok aja udah jadi nggak bakal ketuker nih soket-soketnya empat pin dua pin ini ke biletnya pokoknya nggak bakal ketuker lah tinggal colok aja nantinya gampang lah pokoknya ya untuk pemasangan sakalannya nanti ke motornya oke jadi ya pokoknya seperti itu langsung aja kita rakit aja guys selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah terpasang dan saya pengen jelaskan lagi ya untuk semua fungsinya-fungsinya dan ini sudah saya pasang guys untuk saklernya ya udah saya coba sembungan ini untuk saklar PNP nya dan udah fungsi semuanya jadi secara konsepnya kurang lebih seperti ini nah dia welcome nya jadi alis sama serot itu satu jalur ya pokoknya udah sama satu modul guys jadi ketika alisnya warna biru ya sepertinya juga ikut biru jadi seperti itu ya dan ini nih yang saya maksud tadi ya yang saya silang guys jadi devil ini biru yang disana biru yang disana merah ini merah jadi gitu nyilang guys seperti ini ini kalau mau disamakan ya juga bisa ya sama-sama merah semuanya biru semuanya tinggal disetting aja guys ini kan RGB ya cuman ini saya coba ditaruh di satu mode aja seperti ini jadi biar tahu lah ya untuk kondisinya seperti ini jadi bisa beda warna dia devilnya antara kanan dan kiri guys kalau alis ya nggak bisa ya memang seperti ini dan ini sebenarnya modul ada juga ya yang bisa membedakan warna alis itu yang bisa running begini cuman iya nggak tahu dimana tuh guys yang jual guys saya nyari-nyari susah ya nyarinya ya Nah ya udah pokoknya seperti itu sekarang saya coba pengen fungsi lampu utamanya ini saya coba warna kuning dulu nah ini untuk warna kuningnya ya untuk D2 nya untuk pas beam nih nah jadi D2 sama bila nyala semua itu ya oke sekarang untuk leveling guys kita nyalain lampu utamanya nah itu dia untuk levelingnya kita coba puter potensionya nah ini untuk turunnya ya tuh bisa dilihat tuh turunnya fungsi kita coba naikin lagi dan lancar udah ya jadi nggak mentok-mentok ya tidak gasru gasru guys ini agak miring nih ya ini posisi ini ya pastinya yang agak miring saya coba waterpass aja dulu kalau disana itu agak miring ke kanan ya Wah bener tuh kan miring kan jadi memang udah lurus guys ini posisi disana miring karena di headlamp nya juga miring tuh mana kurang jelas nah bener kan disana agak miring juga kanan dan ini miring ke kanan oke pokoknya ya udah dites lah ini udah lurus ya nggak miring ya apalagi ya semua saklar udah fungsi untuk sen kanan kiri ya nggak bisa disetel disini guys karena ini kan belum kecolok ya dan ini saya ngomong-ngomong udah bikin alatnya nih untuk alat tes saklar PNP jadi nantinya kalau saya bikin saklar PNP bisa dites kesini alatnya nih ini nih cuma belum jadi nih guys biar nanti gampang lah untuk bikin saklar fixen PNP ke vario jadi bisa mengurangkan alat itu ya tentunya ini ya buat cuman buat vario guys nanti ya bikin untuk motor lain juga bikin lain lagi ya cuman itu belum jadi tuh oke matikan jadi iya kurang lebih seperti ini ya untuk secara konsepnya jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax